Pemirsa Bank Rakyat Indonesia Branch Office Tanjung Tabalong menyerahkan bantuan usaha klaster Kuhidupku kepada kelompok Sasirangan dan Batik Bunda Maburai pada Jumat siang 10 November 2023. Bantuan usaha senilai Rp50 juta diserahkan langsung oleh Kepala BRI Branch Office Tanjung Tabalong Nur Johnson Arifin kepada kelompok Sasirangan dan Batik Bunda Maburai. Kepala BRI Branch Office Tanjung Tabalong Nur Johnson Arifin menjelaskan bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk dukungan terhadap UMKM binaan BRI guna mengembangkan dan memperluas usahanya. Selain itu terpilihnya kelompok Sasirangan dan Batik Bunda Maburai sebagai penerima program klaster Kuhidupku BRI Tanjung Tabalong lantaran pihaknya menilai anggota kelompok ini kompak dalam mengembangkan usahanya serta memiliki prospek usaha yang bagus. Dengan Bunda Sasirangan selama ini antar kelompok sangat baik, sangat kompak dalam rangka meningkatkan usaha kelompoknya. Jadi disitulah kita tentukan akhirnya Bunda Sasirangan masuk dalam klaster Kuhidupku BRI Tanjung Tabalong. Sementara itu Ketua Kelompok Usaha Sasirangan dan Batik Bunda Maburai mengaku bersyukur bisa mendapatkan bantuan dari Bank BRI. Dengan bantuan ini ia mengaku akan meningkatkan jumlah produksi terutama menjelang hari jadi Tabalong. Pastinya harus meningkat soalnya ini kan berdekatan dengan hari jadi juga jadi kita sangat kewalahan nih memproduksi batik Tabalongnya keterbatasan peralatan sama meja cap jadi sedikit keteteran lah bahasanya kayak gitu. Jadi Alhamdulillah ada bantuan dari BRI, bener dari BRI kan sangat bermanfaat sekali. Misbah Wati berharap BRI terus melakukan pendampingan agar ke depan kelompoknya mampu mengembangkan produknya dan memperluas usahanya. Muhammad Aryadi, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.